Kalau makanan mungkin ini juga ada di dalam... Bazar. Bazar food ya. Ada Ayushita juga di sana ya. Ada Ayushita, dia ini ya kemarin ngikutin yang namanya Bazar Kuliner. Walaupun dia sibuk banget dengan segala macam kegiatan. Ada tulang lunaknya? Kita lihat aja. Banyak selebriti yang mulai merambah ke dunia bisnis. Salah satunya adalah penyanyi yang juga pemain serial The East, Ayushita. Dijumpai dalam bazar makanan yang ada di Jakarta Selatan, Ayushita terlihat membuka but makanannya yang bernama Uncle Roots. Well, berikut keliputan selengkapnya. Restoran aku ikutan buka but di sini, Uncle Roots. Which is, ini baru bazar kedua kita selama 9 tahun punya restoran. Cuman yang kali ini bedanya aku gak ikutan, gak all day ada di situ. Aku sekarang gak bisa ikutan masak-masak. Kalau tahu yang pertama itu aku benar-benar, aku masak. Karena waktu itu menu yang aku buat adalah menu karangan aku sendiri dan kebetulan belum banyak yang bisa masaknya di restoran aku. Menu makanan yang khas pada restorannya tersebut adalah masakan dari daerah Makassar. Namun, ia juga membuat menu lain yang merupakan ciptaannya sendiri. Kita ada 4 menu sih sekarang di sini. Ada Mi Titi, Mi Titi itu adalah menu terfavorit di Uncle Roots, makanan ciri khas Makassar. Terus ada baso nyunyang juga. Lalu cheese loin, ciptaan aku. Jadi di Uncle Roots itu baso nyunyang itu banyak banget yang suka pesen baso gorengnya aja dong. Nah, sekarang akhirnya kita bikin kayak gitu cuma dua tusuk. Jadi bisa sambil jalan-jalan kayak gitu. Nama Uncle Roots muncul karena Ayu Sita ingin menyuguhkan menu makanan yang tidak hanya dari Indonesia, tapi juga manca negara. Kenapa namanya Uncle Roots? Karena memang gak mau fokus di makanan Indonesia aja gitu. Terus mulai dari pasta, terus juga kayak cheese loin itu gak tau sebenarnya makanan mana sih. Gak bisa di bawang Western, gak bisa di bawang Indonesia. Itu makanan pure aku aja. Karena kebetulan owner-ownernya termasuk aku tuh semua hobi makan, hobi kuliner, hobi masak. Dan kalau menu yang memang khusus kayak dari kitanya, itu kayak cheese loin. Terus mama tuh punya ini resep turun-temurun dari Oma, sep buntut gitu. Perjalanan restorannya yang ke-9 tahun membuat Ayu Sita ingin terus mengembangkan makanan yang ada di dalam restorannya tersebut. Alhamdulillah ya sekarang udah berjalan di tahun ke-9, sebenarnya gak nyangka juga ternyata bisa langgung. Aku berdoa semoga bisa terus-terusan ada sih, gak berhenti kerjasamanya. Terus makin banyak yang suka sama makanan-makanannya Uncle Roots. Dan aku sih ngarepinnya jadi lebih baik lagi Uncle Roots-nya. Like dari menunya atau mungkin dari, pokoknya dari segala aspek lah gitu. Aku ngarepin bisa sukses restorannya. Well, kita doakan saja ya good people. Dan sukses ya restorannya. Wuh, saya jadi lapar. Nyuk nyang, nyuk nyang nyuk. Tadi beneran makannya apa nyuk nyang, nyuk nyang kita makan gitu. Itu plus basa-basa kodut. Itu kayak ala-ala manja-manja gitu ya, gak pantas. Nyuk nyang aja udah agak-agak sebel ya. Agak geli gitu. Nyuk nyang. Tapi itu ya, lucu ya. Terlalu Mirko, saya gini kok mau jijik banget. Iya, geli tuh. Tapi menu makanannya memang campur-campur ya. Ada dari Makassar, terus juga ada yang dibuat sendiri cheese loin tadi gitu. Itu kan campuran dari Italian, ya pokoknya Western dicampur keju. Gua ngerti banget kayak ini cheese. Waktu itu pernah dimasak sama si Ayu. Waktu itu ada tayangannya di sini. Jadi dia memang masak sendiri gitu. Ada nyuk nyang tadi, yang entah dari mana. Lucu banget amanya nyuk nyang itu disimpulnya dari mana. Apa bener gara-gara kita tadi juga ya nyuk nyang? Atau mungkin ini kali, itu kayak campuran ya kan. Mungkin dia punya pacar, yuk makan yuk gitu. Tapi terus kayak emang suka bermanja-manja jadinya gitu. Nyang yuk nyang yuk gitu. Ada jadinya sama masakan. Pasti saya yakin itu jadi salah satu masakan yang paling laku. Bimo ngarang. Kayak gitu. Iya gak tau kan. Tapi gini, kalau ada acara wisata kuliner, kamu suka datang gak? Suka. Suka nyari makanan apa biasanya? Yang tadi lah, makanan tak bertulang. Tulang lunak. Tulang lunak, gak pake cabai, tapi pake telur asing.